Intro Assalamualaikum Halo guys Kembali lagi dengan saya Indra Kali ini kita akan kembali Masuk ke dalam segmen otomotif Intro Buat kamu yang sekarang lagi cari mobil MPV Yang harganya di bawah 100 jutaan Maka pas banget untuk nonton video berikut ini Ya karena hari ini Kami akan paparkan harga mobil bekas Di bawah 100 jutaan untuk tipe MPV Yang dimana yang kameranku adalah yang terbaik Dari segi eksterior, interior, mesin, performa Dan juga harganya jualnya kembali Oke untuk mempersingat waktu langsung kita mulai Tapi jangan lupa dong untuk subscribe ya Oke untuk mobil pertama yang masuk ke dalam list adalah Mobil Ya Toyota Calia 1,2 GMT 2017 Harga mobil bekas di bawah 100 jutaan Diisi diantaranya oleh mobil-mobil LCGC low cost green car Seperti Toyota Calia Mobil ini memiliki kapasitas 7 seater Sebagai syarat utama sebuah MPV Tipe G menjadi salah satu model atas untuk mobil ini Dan buat kamu yang penasaran dengan harga Toyota Calia adalah 90 jutaan Keren ya mobilnya Dan untuk mobil berikutnya ini lebih besar lagi Mobil apa kan itu? Ya Nissan Evalia 1,5 XV Automatic 2016 Pilihan mobil selanjutnya adalah Nissan Evalia Mobil ini cocok untuk kamu yang menginginkan Sebuah MPV yang dilengkapi dengan pintu geser Dibanding dengan mobil fitur sejenisnya Seperti Toyota Foxy, Toyota Nav1, atau Toyota Sienta Harga Nissan Evalia menjadi yang paling murah Dan buat kamu yang penasaran dari harga mobil Nissan Evalia adalah 95 jutaan Dan untuk mobil berikutnya Adalah mobil yang paling radus di Indonesia Dan paling laku Dan paling sulit untuk disusul di jalan tol Karena ada lagi, ada lagi Ya mobil Toyota Avanza 1,3 G Automatic tahun 2010 Toyota Avanza bisa dibilang sebagai MPV legendaris yang saat ini beredar di Indonesia Begitu banyaknya peminat mobil ini menjadikannya Dijuluki sebagai mobil sejuta umat Bukan tanpa alasan Avanza bekas atau second dapat dikatakan sebagai pionir mobil MPV modern di Indonesia Salah satu keunggulan Avanza adalah tersedianya pilihan mesin 1300cc dan 1500cc Hal ini membuat konsumen memiliki pilihan lebih untuk menentukan tipe yang sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan dana Tapi kalau budget yang kamu patok berada di bawah 100 jutaan Maka kemungkinan pilihannya jatuh pada tipe 1300cc Dan buat yang penasaran untuk harga dari mobil Toyota Avanza ini adalah 98 jutaan Oke, untuk mobil berikutnya masih kembaran dari Toyota Avanza Yaitu adalah mobil Yah, Dehatsu Xenia R MT 2014 Dehatsu Xenia yang tak lain adalah kembaran Avanza juga Bisa menjadi pilihan ketika kamu mempertimbangkan budget serjutaan untuk beli mobil Xenia lahir sebagai hasil kerjasama Toyota Dehatsu Yang otomatis membuat kudu mobil ini memiliki banyak kesamaan Sama dengan Toyota, Xenia bekas juga tersedia dalam buah pilihan mesin Yaitu 1300cc dan 1500cc Namun lagi-lagi jika budget kamu dipatok serjuta Maka kemungkinan besar pilihannya jatuh pada tipe 1300cc Dan buat kamu yang penasaran dengan berapa sih harga mobil Dehatsu Xenia adalah dibanderol dengan saluran 85 jutaan Dan untuk berikutnya, kali ini adalah kembaran dari mobil Toyota Kalia Ya, Dehatsu Xenia R R 1,2 R MT 2017 Mobil lain hasil kolaborasi Toyota dan Dehatsu adalah Xenia Mobil ini hadir bersama Toyota Kalia untuk meramaikan kategori mobil asli gisi di Indonesia Fakta menarik dari Xenia, mobil ini memiliki banyak pilihan tipe Totalnya sampai 9 tipe jika digabungkan antara pilihan mesin 1000cc dan 1200cc Dengan budget di bawah 100 jutaan, salah satu pilihan kamu bisa diarahkan pada Sigra R Dengan mesin 1200cc transmisi manual tahun 2017 Opsi ini termasuk tipe atas hanya saja di bawah tipe Matic-nya Dan buat kamu yang penasaran dengan harga Sigra ini adalah sekitar dibanderol 87 jutaan Nah, untuk mobil berikutnya adalah mobil kekeluaran dari pabrikan Cina Yang dimana mobil ini terkenal cukup canggih Karena ini kacanya bisa dibuka sendiri ya dari luar Mobil pakai itu Ya, Wuling Convero S 1.5L 2017 MT Pada otomotif Indonesia semakin ramai dengan datangnya brand Cina Seperti halnya Wuling dengan salah satu jagoannya untuk segmen MVV yaitu Convero Dan untuk pasarannya masuk ke dalam harga bekas di bawah 100 jutaan Yang dimana mobil ini dibanderol dengan seharga 95 jutaan Dari segi spesifikasi, Wuling Convero cukup menjadikan Dengan mesin 1500cc yang digunakannya Untuk sebuah MPV pun interiornya cukup luas Bahkan tersedia dalam versi 8-seater Luar biasa ya untuk mobil-mobilnya Sebenarnya dulu kita paham-paharin juga untuk list harga mobil serjutaan Yang dimana itu mobil lebih keren-keren dan lebih premium ya Makanya buat teman-teman yang menonton Lihat linknya di atas ini ya Oke, makasih banyak yang menonton Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk subscribe dan like dan share video-video ini ya Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya Stay tuned at my channel See you next video